Hei Tongkok Jilid 32. Diam-diam, Lim Xiao Chong bergirang. Ini barulah tandingan yang setimpal, sebab dua-dua orang itu adalah orang-orang aneh dari dunia Kanghou dan dengan mereka berdua diantapkan main-main, semua orang jadi bisa menyaksikan suatu pertempuran yang bakal menambah luasnya pengetahuan. Pasti sekali, sekali beradu tangan, mereka berdua bakal perlihatkan kepandayan simpanan dari mereka. Maka ia lekas-lekas unjuk hormat pada si Raja Pengemis itu. Jikalau Hoa Loosu ingin main-main sama KHU Loosu, pasti sekali Akulim Xiao Chong mesti mengalah dan mundur 90 Iie. Dan benar-benar, Leong Yu Hie Jin lantas balik ke tempatnya. Hoa Ban Hie tidak unjuk hormat lagi pada si Iblis Bumi, hanya ia menggapai. Sahabat Karib, sejak perpisahan kita, apakah ada banyak baik ia menegur? Di malam ini di Selat Hai Tongkok yang bergemilang karena kunjunganmu, aku harap kau nanti perlihatkan kepandayanmu yang istimewa supaya semua saudara dari Rimba Persilatan bisa membuka mati mereka. Aku si tua bangka ini bersedia akan korbankan jiwaku, supaya aku bisa layani kau beberapa jurus untuk menerima pengajaran. Tanda petik. KHU Leonggan memperdengarkan suara di hidung. Hoa Loosu, jangan kau mengucap demikian akan. Angkat-angkat aku ia berkata. Malam ini kita orang beruntung telah bertemu di sini, sudah pasti sekali kita orang mesti pertontonkan apa yang kita orang bisa, supaya sahabat-sahabat dari Rimba Persilatan bisa turut menyaksikan. Ini adalah ketika baik yang sukar didapatinya. Hoa Loosu, kau ada ternama di Ban Chie San Chung, kau ada ketua dari Kiong Kee Pang, maka di dalam kalangan sungai Telaga, ada siapa yang tak kenal nama besarmu. Kau tersohor buat kepandayan Nui Kang. Dan Nge Kang begitu pun Toya Pusakamu, Susat Sin Leong Pang. Hoa Loosu, sudah cukup, maka kalau kau benar ada memandang mata padaku KHU Leonggan, silakan kau keluarkan beberapa jurus, aku bersedia akan coba menyambut ke kau. Hoa Ban Chie Bersenyum Pula. Kau baik sekali, sahabat Karib, itu tandanya kau ada memandang mata padaku si pengemis tua, ia menyahut, maka itu, mustahil aku akan menjadi si orang yang tidak tahu diri akan sia-siakan kebaikannya. Tadi beberapa tuan-tuan sudah menggunakan senjata, jikalau kita pun gunakan itu, kelihatannya adalah terlalu lumrah, maka KHU Loosu, kepandayan apa kau ada punya, silakan kau perlihatkan, satu atau dua rupa, supaya semua sahabat di sini bisa buka mati mereka. Kaliok Teh Sin Mo tertawa berkah-kakan. Hoa Loosu, janganlah kau dengan sengaja hendak bikin aku susah, ia berkata. Aku datang ke Hai Tongko ini melulu disebabkan persahabatanku dengan cuan rumah, ia tunjuk Pian Siu HOO, dan sekalian untuk belajar kenal dengan beberapa sahabat yang baru, jadi bukan maksudku yang utama akan mengganggu siapapun. Juga aku sama sekali tidak berani unjukkan kepandayan dengan tak keruan junturungannya dihadapannya banyak sahabat ini. Maka mari kita memperlihatkan saja beberapa rupa kepandayan tangan kosong, supaya tidak percuma yang kita orang telah datang kemari. Sahabat Karib, janganlah kau bersikap, demikian Hoa Ban Hieh tertawa. Sikapmu demikian rupa adalah seperti juga kau tidak memandang mata padaku, si pengemis tua. Sahabat Karib, pertemuan kita malam ini bisalah dikatakan sebagai si penjual lemas bertemu. Dengan si pembelinya. Sahabat, aku ingin main-main dengan kau dalam kalangan ilmu Nui Kang, maka silakan kau mulai guna memastikan kemenangan atau kekalahan. Harap sahabatku, kau tidak banyak bicara lagi, silakan kau berikan pengajaranmu kepada aku. Sahabat Karib, kau keliru artikan aku KHU Liong Gan bilang sambil bersenyum. Sahabat, aku ketahui maksudmu yang sebenarnya. Kau sebenarnya hendak coba susat sin liong pangmu yang disebut juga susat hokmopang, untuk menghadapi aku, sedang baru saja aku telah tegaskan, aku ingin tak menggunakan gegaman. Sahabat, jangan kau anggap aku tidak berani melayani padamu. Guruku benar tidak ajarkan aku menggunakan alat senjata, akan tetapi aku sendiri telah yakinkan juga satu rupa, Hanya biasanya, selama aku mengembara di selatan dan utara, belum pernah aku mencoba menggunakan itu. Jangan kau gusar, sahabat baik, tetapi aku hendak terangkan, jikalau aku gunakan senjataku itu, selamanya belum pernah orang yang hadapi aku bisa mendapat kesudahan yang baik. Selamanya semua menjadi apes. Kita orang di sini semua ada bersahabat baik, maka itu kenapa kita orang mesti ciptakan permusuhan hingga selanjutnya, kita orang bisa tidak hidup sama-sama di kolong langit. Setelah berkata demikian, KH Ulionggan simpan kantong tembakaunya. Sudah biasanya bagi Kiong Sin Hoa Ban Hie, ia belum pernah niat mengalah bicara, tidak peduli dengan orang macam bagaimanapun, dan sudah biasa juga orang yang kenal padanya, tidak mau adu mulut. Maka itu ia menjadi sangat tidak senang yang sekarang Liuk Tessin mau berani banyak bicara terhadap ia, tetapi meski demikian, ia ternyata bisa kendalikan diri. Malah sambil langkat kedua tangannya sembari bersenyum, ia berkata, KH Uliong Suhu, kau benar ada orang istimewa. Di dalam merimba persilatan, ada siapa yang bisa melebihi kau? Kau ada baik sekali dan tidak niat bikin aku jatuh merek. Aku berterima kasih padamu. Nah, sahabat karib, kita baik jangan abaikan ketika, silakan kau perlihatkan ilmu kepandayan rahasiamu ialah sacaplak lho pekuan Cuyang Hoa. Supaya aku si pengemis tua bisa buka mata, agar semua hadirin di sini bisa tambah pengetahuannya dengan kepandayan istimewamu itu. Liuk Tessin mau sebenarnya kaget yang ilmu kepandayanya telah dibeber oleh si pengemis tua, tetapi dengan seruan, baiklah dan tertawa, ia bisa umpeti perasaannya itu, sedang juga ia lantas mulai bersiap. Berdiri masing-masing di timur dan barat, kedua lawan itu perlihatkan roman yang luar biasa, yang satu pengemis, yang lain sebagai guru sekolah yang melarat. Dengan masing-masing angkat kedua tangan, dua orang itu berseru, persilahkan setelah mana mereka maju mendekati satu dengan lain. Benar saja, KH Ulionggan sudah lantas memperlihatkan gerakan dari pekuan Cuyang, tangan lutung putih. Orang telah menduga bahwa Hoa Ban Hie akan mainkan kimna Hoat, ilmu menangkap untuk hadapkan si iblis bumi, tetapi di luar dugaan orang banyak, ia justru keluarkan tai kek tou, hingga menampak demikian. Liuk Tessin mau sendiri menjadi terperanjat, maka lekas-lekas ya robah gerakannya dan gunakan patwa mui bagian biansi liwuyap mo sinciang atau kepelan lemas. Cepat luar biasa, tubuhnya Hoa Ban Hie telah merangsek dekat pihak lawan, tangannya bergerak, akan tetapi di saat kepelannya belum sampaikan tubuh musuh, tubuhnya sudah bergerak pula, berkelit sendiri dengan memutar, akan tahu-tahu ia sudah berada di sebelah belakangnya KH Ulionggan. Itu adalah gerakan laksana kilat cepatnya. Si iblis bumi tahu artinya gerakan musuh, ia bisa membadai dengan pasti, tetapi gerakan kilat itu ada menerbitkan kesukaran bagi ia, karena ia mesti turut-turutan berlaku sebat juga, berbalik atau memutar tubuh ke jurusan mana si musuh berbalik atau memutar, karena ia mesti pasang metu untuk kaki tangan musuh, yang bisa tendang atau toyor yasmi barang waktu. Hanya, yang sudah terbukti, ia cuma diancam saja, serangan belum ada sama sekali. Benar-benar, gerakannya malaikat kemelaratan adalah laksana orang main peta atau bersenda gurau, karena ia terus terputar-putar, putar sana dan putar sini, tangannya kiri dan kanan menyerang, kakinya mendupak atau menendang, tetapi semua itu tidak sampai mengenai sasaran atau ia telah tarik pulang, sedang pihak lawannya, sambil terputar-putar sebagai dia, mesti juga geraki kaki tangan, guna menangkis atau berkelit. Toh semua serangan tak meminta hasil. Tetapi, kendati begitu, Liu Teessin memesti beraksi, karena ia khawatir, selagi ia tak bersiap, ia nanti betul-betul di cepol atau di depak terguling. Gerakannya Hoa Ban Hie mirip benar dengan sifatnya Taike, yang merupakan lingkaran, dengan lingkaran mana, Kha Ulionggan seperti terkurung. Sesudah babakan yang pertama, orang lihat tubuhnya Ketua Kiong Kee Pang bergerak-gerak jauh terlebih cepat pula, satu waktu ia berputar-putar, satu waktu ia berbalik, atau lain waktu ia loncat mumbul, akan saban-saban. Sebagai akibatnya, ia datang pula merapatkan diri. Sama sekali ia tidak mengasih ketika akan pihak lawan dapat mengasuh, ia tak izinkan pihak lawan itu kasih pembalasan. Baru sekarang Liu Teessin Mokaha Ulionggan ketahui benar liahainya si pengemis tua ini, yang orang sohorkan dan malui, sebab benar-benar orang tidak boleh menggelah terhadap padanya. Kegesitan tubuh seperti itu, mana sebarang orang bisa layani. Ada orang-orang yang sangka, Hoa Ban Hie menjagoi karena terlalu banyak pengikutnya, yang tersebar di sungai besar selatan dan utara. Anggapan ini pun ada anggapan dari si iblis bumi sendiri, siapanya na, anggapan itu tidak berdasar. Nyata, kecuali banyak pengikutnya, si malaikat kemelaratan memang benar ada sangat liahai. Pekuan Chiang dari KH Ulionggan ada suatu ilmu pukulan yang liahai, yang gerakannya sebat luar biasa, karenanya, ia ada sangat dimalui, tetapi sekarang menghadapi si pengemis tua, ia menjadi repot. Coba ia tidak perkuatkan pembelahannya, mestinya sedari siang-siang ia sudah kena dipecundangi. Sekarang, dengan terpaksa, ia kuatkan hati, ia perlihatkan kegesitannya, buat melayani terus. Karena cepatnya gerakan, cepat juga lewatnya jurus-jurus, sebentar saja, sudah lebih daripada 10 jurus. Tapi justru karena ini, KH Ulionggan lantas ketahui, musuh mempunyai nuikang atau luwekang yang liahai. Saking terpaksa, KH Ulionggan lantas perlihatkan semua gerakan dari sacaplak lopekuan Chiang Hoat. Ia tidak mau sembarangan menyerah kalah, ia melawan terus sebisa-bisanya. Liok Tuesin Mo telah gunai Chie yang tai kiu-chiu, guna kumpul tenaga di lengannya, tetapi Hoa Ban Hie mencoba punahkan itu dengan Yan Chu Sipat Siam Hoan, terbang jumpalitannya burung walet. Semua penonton jadi sangat ketarik, yang tadinya duduk, lantas bangun berdiri. Semua mereka menjadi kagum luar biasa, baru sekarang mereka lihat pertandingan yang berarti. Itulah tidak heran jika diingat, masing-masing dari kedua tandingan itu telah punyakan latihan hampir setengah abad. Menurut jalannya pertandingan, adalah Hoa Ban Hie yang saban-saban menyerang KH Ulionggan, tetapi menurut apa yang tertampak, sebaliknya adalah KH Ulionggan yang seperti ubar-ubar Kiong Sin. Demikian kita lihat, Liu Tessin Mo susul si malaikat kemelaratan, yang mutar balik dari jurusan timur utara. Si pengemis tua ini sudah lantas guna ilmu entengi tubuh polong tengpeng lengco ampou, yang ada lebih liahai daripada ilmu co siang hoi atau jalan di atas rumput laksana terbang, limu lari ini bisa keliru dianggap sebagai ilmu siluman, saking cepatnya. Sekali ini, KH Ulionggan menjadi ibuk sekali. Waktu ia dikurung, ditendang dan dicepol, ia bisa berkelit dan menangkis, meski juga tangan dan kaki mereka tidak sampai beradu, tapi sekarang, guna balas menyerang, ia kewalahan akan kejar tandingan yang bisa lari seumpama terbang itu. Bagaimana ia bisa menyandak? Kalau ia tidak sanggup menyandak, bagaimana ia bisa menyerang, baik dengan tangan maupun dengan kaki? Bagaimana ia bisa mendekati tubuh musuh kalau ia kalah lari? Jika tidak mengubar terus, itulah tidak bisa jadi, sebab Kiong Sin bukannya kalah. Mereka pun lagi adu kepandaian, kepandaian rupa-rupa. Celaka, malam ini aku bisa jatuh pamor. Pikir si, iblis bumi. Hoaban Hiatapinya tidak lari terus-terusan, ia kendorkan kakinya, ia putar tubuhnya, dengan begitu, ia kecandak, tetapi begitu rapat pula, lagi-lagi dia yang mendahului menerjang, beruntun-runtun. Maka itu, sudah tiga kali mereka berkelahi rapat, sedang mereka main udah-udakan, sudah dua kali. KH Ulionggan jadi sengit, ia bergerak dengan hebat. Ia ingin peroleh keputusan, ia menang atau kalah. Ia tidak layani lawan seperti biasa, dengan berani ia ambil aksi memegat, akan kacaukan berkelahi orang yang luar biasa itu. Ia tidak lagi ada di sebelah belakang, dengan tiba-tiba ia memegat dari kiri, tubuhnya berloncat, tangan kirinya bergerak, disusul oleh tangan kanannya. Sasarannya iga kiri dan Kiong Sin. Ia pun, telah kumpulkan tenaganya. Dipegat secara demikian, Hoaban Hiatapinya masih bisa berhentikan tindakannya. Kaki depannya berhenti, tubuhnya mutar, berbalik ke belakang, kapanpun tak kanannya diangkat, tangan kirinya ditekankan ke bawah, bukan untuk cegah atau tangkis tangan musuh, hanya untuk potong lengan musuh itu. Babatan ini membahayakan. KH Ulionggan, sebagai satu ahli sudah siap. Dari menyerang, ia berbalik jadi diserang. Ia batalkan serangannya dan ia bawa tangannya ke bawah, terus ditarik pulang ke depan dadanya. Mula-mula akan tolong tangan kirinya, yang sudah maju lebih dahulu, tangan kanannya, yang maju belakangan, ia bisa kembalikan dengan sebat. Dan dengan tangan kanan, ia menyambar mukanya si pengemis, kaki kanannya berbareng juga turut maju bekerja. Sebagai pihak penyerang, Hoaban Hiatapinya sudah siap. Dengan gampang ia bisa loloskan diri dari ancaman musuh. Ia tidak mau menyerah dengan begitu saja. Musuh gunai akal, ia pun bisa jika ia mau. Mendadakan ia majukan kaki kirinya, tubuhnya ikut mendak sedikit, tangannya bergerak, pada jalan darah dari musuh. Tangan ini tahu-tahu telah mengenai baju. K.H. Uliong Gan terperanjat, pundaknya diegosi, ke kiri, lantas kaki kirinya, yang sudah bergerak, dipakai menyapu, guna barengi musuh, lah arah kaki kanan musuh. Jikalau serangan kaki ini berhasil, akibatnya hebat bukan main bagi Hoaban Hiye. Kakinya si iblis bumi, yang telah terlatih, keras laksana besi, siapa terkena itu, pasti tulangnya patah, uratnya putus. Tapi Hoaban Hiye tidak kelabakan, akan menyingkir dari serangan itu. Ia geser kaki kanannya ke belakang, kaki kirinya diangkat sedikit, kedua tangannya disiapkan. Secara begini, dengan gampang ia bisa lolos dari ancaman bahaya itu. Nampaknya, karena gerakannya itu. Tubuhnya seperti hendak jatuh celentang, tetapi tahu-tahu ia telah mengisar ke kanan, tangan kanannya menyerang dengan satu totokan ke otak. Ini adalah salah satu totokan berbahaya dari susah ciu. KH Uliong dan Egos diri ke kiri. Totokan itu tidak bisa diluputkan, kalau sasaran tidak dapat dikenakan, mesti ada lain-lain bagian yang menjadi korbannya, umpama tempilingan. Tapi Liu Teh Sinmo masih punyakan daya lain, sembari Egos tubuh, ia mengebut dengan tangan kanan, atau lebih benar ujung baju dari tangan kanan itu, menuju nadi orang itu. Itu adalah kebutan ujung baju, tetapi ujung baju dari satu ahli nuikang ada tak kurang liahainya dari pukulan biasa. Ini pun ada serangan yang dinamai poin kian jit atau membuka awan akan melihat matahari. Ho'aban hei tahu keliahayan lawan, ia tarik pulang tangannya dan tubuhnya pun dimencelatkan maju. Sambil berbuat begitu, ia tertawa berkah-kahkan. Iblis tua, tidak salah apa yang kau bilang, ia kata. Aku si pengemis tua benar bukan tandinganmu. Terang, kau ingin betot aku hingga kecebur ke air. Oh, sahabat karib, dalam pertempuran ini aku harus menyerah kalah. Tanda petik. Hektometer, sahabatku K.H. Ulionggan pun kata. Bukankah susat cuh masih ada lain-lain bagiannya yang berbahaya? Dengan begitu kau puji-puji aku. Aku tidak berani enam barangan, sahabat Ho'aban hei kata. Dengan kantong tembak kaummu, kau bisa mainkan pukulanmu yang berbahaya pada 36 jalan darah atau urat. Itu adalah kepandayan yang istimewa dan tersembunyi sekalipun di kalangan rimba persilatan. Apa kau sangka aku si pengemis tua tidak ketahui tentang kepandayan simpanan dari kau ini? Silakan kau keluarkan kepandayanmu itu, aku si pengemis tua akan tak sayang lagi jiwa bangkotanku. Aku nanti temani kau main-main untuk beberapa jurus. Iblis tua, hayolah, dengan secara terbuka, kau pertunjuki kepandayan kau itu, supaya halayak ramai bisa buka matanya. Dikocok begitu rupa, kaha uliong gan manggut-manggut. Ho'aban hei, aku mesti tunduk pada kau, ia kata. Silakan dengan bebas, kau perlihatkan kepandayan simpananmu. Biar bagaimana juga aku tak berguna aku nanti layani pada kau. Nah, sahabat, silakan mulai. Iblis tua, baiklah, begini saja perjanjian kita kata Ho'aban hei. Demikian berdua mereka saling ejek. Ketika itu Chong Kim Chiu, salah satu murid dari Kiong Kee Pang, yang sedang berduduk saja, lantas berbangkit dan bertindak menghampirkan, akan serahkan senjata pusaka turunannya Ho'aban hei dari leluar Kiong Kee Pang, ialah Toya Susat Pang. Ketika ia sampai di depan pemimpinnya, ia tekuk sebelah kakinya. Ho'aban hei sambuti itu senjata, yang diberikannya secara demikian hormat. Chong Kim Chiu tunggu sampai senjata pusaka itu sudah diterima dengan baik, baru ia undurkan diri, menurut caranya sendiri, yang istimewa ia berbangkit, ia tidak putar dahulu tubuhnya, buat bertindak ke tempatnya tadi, hanya begitu berbangkit, tubuh itu. Segera mencelat lompat ke tempatnya tadi, dengan satu jumpalitan Yau Chu Toho Ang Sin atau burung jungkir balik ia bergerak laksana terbangnya burung, hingga siapa yang menyaksikan, jadi kagum sekali. Liok Tei Sin Mo, di pihaknya, sudah singkap bajunya yang panjang, akan keluarkan Hun Chue dengan kantong tembakaunya, setelah Nuna, ia mundur, seperti juga si pengemis tua, hingga mereka berdiri berhadapan cukup jauh satu dari lain. Semua penonton buka lebar-lebar metu mereka, kesatu mereka hendak saksikan pertempuran dari dua jago kenamaan, dan kedua mereka hendak saksikan juga senjata-senjata yang istimewa itu, bagaimana digunakannya senjata itu dan bagaimana kefaedahannya. Kedua pihak sudah lantas siap tetapi lebih dahulu daripada itu, Hoa Ban He telah menjurak ke jurusan Barat Utara asli, kemudian dengan mendak sedikit, toyanya ia lintangi di depan dadanya. Liok Tei Sin Mo juga lintangi kantong tembakaunya Han Yantai, tangan kirinya dimajukan ke depan, jerijinya duduk di atas tangan kanan, kemudian sambil mengucapkan, silakan ia bertindak ke kiri, hingga kedua pihak lantas datang dekat satu pada lain. Kha Ulyong Gan sudah lantas turun tangan terlebih dahulu, ia mendahului, dengan arah dada lawan itu. Hoa Ban He tidak menangkis, hanya ia kelit ke kiri, dari sini, ia geraki susat pang. Ia berada di sebelah kanan musuh. Kha Ulyong Gan kelit sambil putar tubuhnya, berbareng dengan itu, ia menyerang pula, pada belakang kepala orang. Bagus berseru Hoa Ban He, sambil ia berkelit dengan tunduki kepala, sedang kaki kanannya ditarik mundur. Lagi-lagi ia menggeser ke kanan, terus mutar, diturut oleh toyanya. Kalau tadi ia diserang belakang kepalanya, sekarang ia hajar bebokong lawan itu. Ia selalu mencari jalan darah atau urat. Begitulah kedua pihak bertempur, dengan lantas saja menjadi seru, karena dua-duanya ada gesit dan sasaran mereka selalu ada anggota-anggota tubuh yang berbahaya, hingga siapa lebih ajal, ia harus terima kalah. Di matanya orang banyak, buat sementara itu, kelihatan nyata bahwa kedua tandingan ada setimpal. Dengan suara sambaran angin yang keras, susat pang menjurus ketubuhnya Kha Ulyong Gan. Dengan lompat jumpalitan giyok bong toho ansin, ialah hular naga kemala jungkir balik tubuhnya, liuk teesin mo berkelit ke kiri, hanyantainya turut bergerak, dari bawah ke atas, menyempok toya musuh, hingga kedua senjata jadi beradu sambil terdengarkan suara keras. Susat pang terpental sedikit ketinggi dengan hanyantai berbalik turun. Ini telah terjadi saking kerasnya benturan, atau saking kuatnya tenaga dari kedua pihak. Baru sekarang orang-orang dari kedua pihak dapat tahu, ruyung dari Hoa Ban Hiei bukan ruyung. Sembarangan, dan terbikinnya dari bangsa logam. Tadinya, karena dicat dan nampaknya seperti tidak dirawat, ruyung itu orang tidak tahu terbikin dari kayu atau bahan lainnya. Karena itu benturan, kedua pihak telah saling mundur akan periksa, senjata mereka masing-masing, ada yang rusak atau tidak, apabila keduanya sama-sama merasa puas, dengan sendirinya mereka maju pula, akan rapatkan diri. Susat pang, sebagai pusaka dari Kiong Kee Pang, benar mempunyai 36 jalan, yang lebih jauh terpecah jadi tiga gerakan lain buat masing-masing satu jalannya, maka itu sama sekali menjadi 108 jalan, di lain pihak, hanyantai mempunyai jalan yang sama banyaknya dan telah terkenal di 13 provinsi selatan dan utara, 7 di selatan, 6 di utara. Kero menyerangnya juga ada yang menurut ilmu menotok jalan darah, dari mana jadi ternyata liahainya senjata itu. Tandingan yang setimpal ini bergerak dengan cepat dan gesip, tubuh mereka tertampak seperti berkelebatan saja. Liok Teesin Mokaha Ulionggan jadi sangat kagumi lawannya itu. Sejak masuk dalam dunia sungai Telaga, ia sudah merantau di dalam dan luar Tiong Goan, di selatan dan utara, di atasan dan bawahan sungai Tiang Kang. Ia pernah hadapkan banyak tandingan tangguh, tetapi tidak pernah ia ketemu orang sebagai si pemimpin pengemis ini, justru datangnya ke Hai Tongkok Melulu untuk berkenalan dengan orang-orang Kango, yang luar biasa, ahli-ahli dari rimba persilatan. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia bakal hadapkan Hoa Ban Hie, hingga ia memikir, jangan-jangan di sini ia bakal tampak kejadian yang akan bikin ia tercemar. Oleh karena ini, ia lantas berkelahi dengan sungguh-sungguh dan hati-hati, ia keluarkan semua kepandainya. Juga bagi Hoa Ban Hie, ini ada pengalamannya yang pertama. Sudah 40 tahun ia nyebur di kalangan sungai Telaga, buat ia tidak ada soal sukar atau sulit, ia tetap tenang dan gembira, ia paling gemar membanyol atau menyindir. Hanya kali ini di Hai Tongkok barulah ia bisa memikir, apa ini bakal menjadi saatnya yang terakhir atau bukan. Apa yang luar biasa, senjata kedua pihak pun sama luar biasanya. 20 jurus sudah lewat dengan cepat. Hoa Ban Hie sekarang merasai benar berbahayanya musuh, senjata siapa ada seimbang liahainya dengan senjatanya sendiri. Yang berbahaya adalah kalau senjata musuh itu mencari urat atau jalan darahnya, sebagaimana senjatanya sendiri pun mampu berbuat. Aku mesti lindungi pamorku, berpikir Hoa Ban Hie. Ia kepala empat atau lima laksa pengikut Kiong Kee Pang, maka kalau ia gagal, ia malu akan tinggal hidup lebih lama. Tadinya ia pikir akan layani Kha Ulyonggan sampai mereka dapat jalan akan berhentikan pertempuran secara baik, secara damai, tapi sekarang, melihat sikapnya Liu Taesin Mo, ia bersangsi. Maka sekarang, ia tidak lagi mau main-main. Terima kasih telah menonton!